Gelaran Musabakah Tilawatil Quran atau MTK ke-7 tingkat Provinsi Kalimantan Utara resmi ditutup pada Minggu 26 Juni. Ajang tahunan kali ini dirasa spesial karena dapat diselenggarakan secara langsung. Mengingat pelaksanaan sebelumnya masih menggunakan metode dari dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Kaltara Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Faudi. Baik, rekan Mei dan Tribunas dapat dilaporkan bahwa kegiatan MTK ke-7 tingkat Provinsi Kaltara resmi ditutup oleh pihak Kanwil Kemenang Kaltara. Di mana Kabupaten Bulungan keluar sebagai juara umum dengan meraih poin terbanyak di antara kafila atau kelompok lainnya yang berlomba di MTK ke-7 kali ini. Kepala Kanwil Kemenang Kaltara Saifi berpesan agar nantinya para pemenang yang sudah terpilih untuk nanti berlagak di MTK tingkat nasional untuk lebih mempersiapkan diri dan akan mengikuti pengusatan latihan atau training center menjelang pelaksanaan MTK pada bulan Oktober yang sudah mendatang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurutnya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh para peserta agar nantinya para juara-juara yang telah terpilih di MTK tingkat Provinsi ini menjadi andalan dari Kaltara untuk berlagak di tingkat nasional. Selain itu pihak Kanwil Kemenang Kaltara juga berharap di gelaran MTK berikutnya kegiatan MTK juga melibatkan lebih banyak masyarakat dan juga melibatkan unsur ekonomi kecil seperti halnya pelaku MKM. Ini dimaksudkan agar nantinya pelaksanaan MTK dapat jauh lebih neriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian rekan-rekan laporannya. Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kanwil Kemenang Kaltara berikut tayangan untuk Anda. Boleh dikata mulai dari pembukaan sampai penutupan itu berjalan lancar, aman dan sukses. Yang kedua kita juga mengucapkan selamat kepada para pemenang yang nantinya akan mewakili Kalimantan Kaltara untuk tingkat nasional bulan Oktober di Banjarmasin. Kami berharap kepada seluruh peserta yang hari ini dinyatakan sebagai pemenang, nanti akan ada tese lagi untuk berlatih lebih bagus lagi, lebih fokus lagi agar nanti pada saat tampil di nasional bisa lebih baik dan membawa harum nama Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!